Kasus tertembaknya seorang anggota TNI Angkatan Udara bernama Pratunur Rahman bersama sang istri Rizka Astuti di jalan Sultan Agung Waihalim ternyata tidak benar. Dari hasil pemeriksaan polisi dan pihak terkait, terungkap bahwa kasus itu murni kecelakaan senjata milik Pratunur Rahman sendiri dan bukan ditembak oleh orang tak dikenal. Hal ini disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara PM Bunyamin, Latko Yohana Srituan saat mendatangi Polresta Bandar Lampung dalam rangka menerima berkas hasil pemeriksaan atas kejadian tersebut. Ia menjelaskan, awalnya dari keterangan korban dan saksi menyatakan bahwa terjadi penembakan terhadap korban oleh orang tak dikenal. Namun dari pemeriksaan lebih lanjut, ternyata hal itu tidak benar dan murni kecelakaan dari senjata korban sendiri. Untuk itu, pihak TNI Angkatan Udara akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan aturan militer yang dijalankan oleh polisi militer TNI AU. Terkait jenis senjata dan motif korban menyebarkan informasi palsu, saat ini TNI AU masih melakukan pendalaman. Pihak TNI AU akan melakukan investigasi lanjutan setelah Pratunur Rahman pulih pas keoperasi yang dijalaninya. Benar bahwa hari ini kami berada di Polresta, Bantar Lampung, dalam rangka kita menerima berkas pemeriksaan dari kasus yang kemarin terjadi pada tanggal 8 Juni 2021, bertembaknya salah satu prajurit NR dan istrinya R.A. Tadi untuk berkas sudah kami terima seluruhnya, dan tentunya karena ini menyangkut dengan anggota TNI Aktif, Maka akan kami lanjutkan pemeriksaan oleh POM AU, yang akan diselesaikan dengan hukum ataupun aturan yang dilaku dalam lingkungan militer. Berita awal yang kita terima berdasarkan dari pengakuan beberapa saksi maupun korban dan lain sebagainya, bahwa menyampaikan terjadi dugaan ditembak oleh orang tidak dikenal. Ini sebagai pelurusan berita, sebagai pelurusan berita yang mungkin selama ini sudah kita ketahui seperti itu, bahwa yang terjadi adalah murni kecelakaan, murni kecelakaan dari senjata korban sendiri. Jadi ini sebagai, kemudian tindak lanjutnya kami akan melaksanakan investigasi interan, dan tentunya kami menunggu pada korban ataupun yang bersangkutan sendiri pulih dari lukanya, ataupun yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit hapen. Diberitakan sebelumnya, Pratunur Rahman dan istri dalam perjalanan menuju pesawaran mengendarai mobil Toyota Agia Putih. Saat di dekat Lampung merawai Halim, tiba-tiba mobil itu dipepet sepeda motor yang dikendarai dua orang tak dikenal. Kedua pelaku lalu melepaskan tembakan ke mobil Pratunur Rahman hingga mengenai telapak tangan korban. Puluh itu bahkan temgus sampai ke pahakanan istri anggota TNI AU tersebut. Kedua korban lalu dirawat di rumah sakit Adven Manor Lampung. Sementara kedua pelaku langsung melarikan diri ke arah jalan Kimaja. Dari Bandar Lampung, Wulan Dari, Kupas TV melaporkan.